Musik Jadi gini, kita terbagi menjadi dua. Satu adalah barang yang baru, bahan yang baru. Dan yang kedua, karena spirit kita adalah kebersihan dan lingkungan, adalah barang-barang yang berisipat recycle. Kan yang dari luar negeri, impor, seperti bahan kimia, pendukungnya, itu ada kemasannya. Nah kemasannya itu kita beli, kita bawa ulang untuk dijadikan tempat sampah. Langkah-langkah kita itu masih dianggap sepele karena hanya masalah mengurusin tempat sampah. Tapi sebenarnya dengan spirit... Terima kasih sudah menonton! Mungkin Anda tidak menyangka jika tong sampah cantik berwarna-warni ini dihasilkan dari limbah industri. Ikhsan Nurdin, salah satu warga Logomas Kota Malang, telah berhasil membuktikannya dengan puluhan tahun mengolah limbah industri menjadi berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Produk apa saja yang dihasilkan industri lima sarana bersih milik Ikhsan? Ini dia liputannya. Lima sarana bersih, bukanlah industri baru karena sudah eksis sejak 1988. Tak hanya tong sampah, lima sarana bersih juga memproduksi gerobak sampah, komposter sampah, besin pencacah sampah, dan masih banyak lagi produk lainnya. Semua produk yang dihasilkan itu berasal dari limbah industri yang diperolehnya dari perusahaan berbahan besi plat. Jadi gini, kita terbagi menjadi dua. Satu adalah barang yang baru, bahan yang baru. Kemudian yang kedua, karena spirit kita adalah kebersihan ganda lingkungan, adalah barang-barang yang bersifat recycle, yang bisa didaul ulang, bisa dipakai kembali. Contohnya, kita bersama dengan industri-industri besar, seperti pitang garam, mas kion, jarum foundation, PT Bindad, Jawa, dan sebagainya itu, mereka kan punya bahan-bahan kimia yang dipergunakan untuk industri mereka. Jadi, kita setelah mereka memakai itu, bahan-bahannya, kebanyakan yang dari luar negeri, impor, seperti bahan kimia, bahan-bahan pendukungnya, itu ada kemasannya. Nah, kemasannya itu kita beli, kita bawa ulang, untuk dijadikan tempat sampah. Seperti itu. Ya, seperti tong dari besi, ada yang dari plastik, ada yang dari kertas. Seperti itu. Proses pengerjaan produk di Masarana Bersih tentunya membutuhkan keterampilan khusus dengan sistem pengelasan secara permanen. Tak heran jika produknya dijamin awet dan tahan lama. Dalam setiap pengerjaannya, Ihsan tidak sendiri. Ia dibantu oleh 6 orang karyawan di rumahnya, tepatnya di Jalan Raya Telokomas, nomor 11, RT3, RW7, Kota Malang. Proses pengerjaannya, itu kita ada dua. Pertama, pabrikasi, manufaktur, dan yang kedua, adalah modifikasi. Yang ketiga, modifikasi ini plus, dengan, apa namanya, kerajinan. Jadi kita untuk membuat nilai tambah dari barang tersebut, kita membutuhkan kreativitas, kita membutuhkan inovasi untuk bisa produk itu dilayak jual. Jadi setelah barang-barang recycle bahan tersebut, kita modifikasi, kita inovasikan, untuk menjadi barang yang bersifat TTG, teknologi, tepat, dan seperti itu. Selama ini, sistem pemasaran dijalankan lewat media sosial. Bahkan di tempat ini, kerap memperoleh pesanan dari Pemkot Malang. Selain pesanan di wilayah Jawa Timur, lima sarana bersih juga harus memenuhi permintaan di wilayah Riau, Kalimantan, hingga Papua. Soal harga, Isan mematok tarif bervariasi mulai Rp75.000 hingga Rp5.000.000 tergantung dari produk pilihan. Kita kedepannya itu kepengennya, jadi usaha ini benar-benar eksis, bermanfaat bagi pengguna, dan juga terpenting adalah misinya itu, bagaimana cara kita menyelamatkan bumi, dengan lingkungan yang terbaik, dengan lingkungan yang bersih, dengan upaya kita semaksimal mungkin. Mungkin langkah-langkah kita itu masih dianggap, apa ya, dianggap sepilih, karena hanya masalah mengurusin tempat sahabat. Tapi sebenarnya, dengan spirit yang seperti itu, kita juga sudah bisa mengkontribusi global warming. Dari Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Instal aplikasi e-pasar dari Google Play Store sekarang juga.